Juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Siman Juntak, mengatakan bahwa Prabowo siap berkoalisi dengan siapapun terkait capres untuk menghadapi Pilpres 2024. Hal tersebut dapat dilihat dari pengalaman Prabowo yang dinilai selalu siap untuk bekerja sama dengan siapa saja, baik dengan tokoh yang berpandangan politik sama maupun berbeda. Selain itu, Dahnil juga mengambil contoh ketika Prabowo beberapa kali terlibat aktif dalam pengusungan calon pemimpin, misalnya pada Pilkada DKI Jakarta 2012 ketika Gerindra mengusung Jokowi Dodo dan Basuki Cahayapurnama, lalu Anies Baswedan pada Pilkada DKI 2017, dan Ridwan Kamil pada Pilkada Jawa Barat 2018. Menurut Dahnil, sosok seperti itulah yang diinginkan masyarakat terkait kriteria calon presiden. Kriteria yang dimaksud, yakni mampu bekerja sama dengan siapapun, baik yang pernah menjadi kawan maupun lawan politiknya. Beliau terbiasa bekerja sama dengan banyak pihak. Jadi Pak Prabowo pada prinsipnya siap berkoalisi dengan siapapun, bisa bekerja sama dengan siapapun. Nah itu salah satu kekuatan Pak Prabowo, dan saya pikir pada saat ini yang paling kita butuhkan itu sosok yang mampu berkolaborasi dengan siapapun. Sosok yang bisa menyatukan siapapun, dan itu yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo di 2024. Di sisi lain, Dahnil meregaskan bahwa hingga saat ini Gerindra juga tetap solid mendukung Prabowo untuk maju sebagai capres. Ia menyatakan, Prabowo akan menjawab dorongan kader Gerindra pada saat rapat kerja nasional yang rencananya digelar Agustus Pendata. Terima kasih telah menonton!